Bapak dan Ibu Ini sebagai tambahan wawasan Bapak dan Ibu Bahwasannya memang dalam era globalisasi saat ini Kalau individu sekarang, individu modern itu menyebutnya zaman now Jadi zaman sekarang itu hidup 5 generasi manusia Sebetulnya memang ada para ilmuwan yang menyatakan Memang tidak hanya 5, ada 6 Jadi sebelumnya itu ada generasi tradisional Baru disusul oleh generasi baby boomers Tapi kita membahas berkaitan dengan 5 generasi ini Yang pada akhirnya yang mau kita perdalam adalah Berkaitan dengan generasi Z dan generasi Alpha Nah, hidup 5 generasi yang mana generasi baby boomers Ini kalau kita lihat dari sisi tahun lahir Itu tahun lahir 1946 sampai 1964 Nah, diperkirakan ini usia 59 sampai 77 tahun Nah, ini generasi baby boomers Ini termasuk berarti opah-opah kita ya Atau ngkong-ngkong kita ya Kakek nenek kita Nah, ini posisinya di baby boomers ya Lalu kemudian selanjutnya disusul oleh generasi X Nah, di mana generasi X ini Dilihat dari sisi tahun lahir mereka Pada tahun 1965 sampai 1980 Nah, diperkirakan usianya adalah 43 sampai 58 tahun Nah, gen X berlalu Lalu kemudian muncullah generasi Y Atau generasi milenial Generasi milenial ini Ini dilihat dari sisi tahun Tahun lahir 1981 sampai 1994 ya Dengan kisaran usia 29 sampai 42 tahun Ini nggak tahu nih Mas Rasit maksudnya Apakah milenial atau mungkin gen Alpha nih ya Jadi, Mas Rasit tahun kelahiran tahun berapa ini? Tahun 94 Bu Empat pas ya Berarti ini generasi Y ya Mas Rasit Nah, ada pun nanti sebagai cirinya Karakteristiknya apa saja Nanti kita bahas lebih jauh lagi Nah, lalu kemudian Generasi Y ini menghasilkan keturunan Nah, keturunan-keturunan itu adalah gen Z Jadi, generasinya dilanjutkan yaitu gen Z Atau disebut dengan I-Generation I-Generation ini artinya generasi internet Ya, jadi memang betul-betul zamannya teknologi Nah, setelah generasi Z atau I-Generation Lalu kemudian disusul oleh generasi Alpha Atau gen Alpha Gen Alpha ini ya Secara tahun lahir ini 2011 sampai sekarang Atau secara umur diperkirakan 12 tahun sampai sekarang Nah, inilah sekilas tambahan wawasan Bapak dan Ibu Misalnya memang generasi kita ada 5 generasi Walaupun kata saya tadi ada Ilmuwan lain menyatakan ada 6 generasi Yaitu diawali oleh generasi tradisional Generasi tradisional ini berarti sebelum baby boomers ya Ini kakek dan kakeknya kita mungkin ya Barangkali ya Bisa jadi Masih ada usianya 100 tahun itu ada Bapak dan Ibu ya 90 tahun juga ada walaupun memang jarang ya gitu Baik, kita lanjutkan Ada pun ciri khusus generasi baby boomers Ini Bapak dan Ibu bisa kita lihat Nah, sebagai cirinya adalah optimistik Memang ya orang-orang zaman dahulu Kita tahu pasti, kita tahu betul ya Bahwasannya memang tipe-tipe individu yang sangat optimis gitu ya Apapun bisa dilakukan gitu ya Jadi dengan optimis, oh iya ya Ini pasti kita bisa lakukan Pasti kita bisa jalani, pasti kita bisa melewati Nah, ini selalu optimis Individu baby boomers ini Lalu kemudian, nah Gagap teknologi Ini yang paling memang diketahui ya Bahwasannya baby boomers memang gagap teknologi Memang di zaman itu tidak ada yang namanya teknologi ya Alat komunikasi paling koran ya Majalah mungkin di zaman itu Itu pun dengan membaca majalah atau koran Ya mungkin orang-orang tertentu saja yang bisa ya Lalu kemudian, berjiwa petualang Berorientasi kerja, anti pemerintah Karena apa? Karena pada saat itu memang pasca kemerdekaan Maka dari itu, kelompok baby boomers ini Masih ini ya, anti pemerintah Percaya dirinya luar biasa dan disiplin Bisa kita lihat memang, ini fakta-fakta ini Baby boomers ini memang hidupnya lebih disiplin ya Jadi, kalau dari sisi kedisiplinan ya memang luar biasa ya Jadi, opah-opah kita ini ya Nah, selanjutnya Generasi X Nah, tadi bahwa generasi X itu Tahun lahir, 1906 Nah, ini kisaran usia 43 sampai 58 tahun Generasi ini mulai mengenal yang namanya komputer dan game Namun masih sederhana, Bapak dan Ibu ya Komputer dan game sederhana Sehingga mulai berpikir secara inovatif Untuk mempermudah kehidupan manusia Ya, ini masih jaman-jamannya televisi Nah, kalau apa namanya alat komunikasinya Nah, ini ya Di jaman itu Generasi X ini memang sudah menikmati yang namanya Handphone ya Tapi handphone-handphone masih Nokia gitu ya Nokia ya Jadi, merek-merek Nokia ya Nokia ya Nah, jadi Ini memang sudah sudah luar biasa bangganya ya Ini sudah terlihat bahwa orang ini Orang sangat-sangat ini ya Untuk memiliki handphone Nokia saja sudah luar biasa ya gitu Nah, baik Bapak dan Ibu saya akan mengajak Apa namanya menoreh ke belakang sebentar ya Berkaitan dengan generasi X Saya ajak refreshing dulu Bapak dan Ibu Mungkin Bapak dan Ibu mengetahui Nah, ini Bapak dan Ibu sudah menggunakannya Walaupun memang tipe-tipe komputer ini masih digunakan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian ya Nah, lalu kemudian Nah, ini yang menemani kita kalah itu gitu ya Untuk generasi X nih ya Nah, ini punya permainan ini udah sangat luar biasa sekali ya Sentemani oleh permainan Gimbot ini ya Nah, lalu kemudian tidak kalah ramainya juga pada saat itu ya Berpermainan Ludo ya Ini mungkin apa namanya Mas Rasid ikut serta ya Di sini ya Pernah main Ludo, pernah main Gimbot dan lain sebagainya ya Tapi ini menyenangkan permainan tradisional ini ya Nah, ini apalagi biasanya kaum para perempuan itu Kalau sudah main ini luar biasa sangat menyenangkan ya Ditambah ini ya Nah, inilah sejarah ya Sejarah di masa lalu nih untuk generasi X Yang sayang sekali sekarang sudah terlupakan karena tergerus oleh teknologi ya Oke, baik kita lanjutkan Nah, ciri khusus dari generasi Y Generasi milenial ya Nah, generasi milenial lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital Ini sudah mulai teknologi sudah mulai marak ya Di lingkungan apa namanya generasi milenial ya Nah, ini usia diperkirakan 29 sampai 42 tahun ya Ini apa namanya usia-usia saya berada di sini nih Saya termasuk generasi Y atau generasi milenial Lalu kemudian, milenial merupakan konsumen dengan segmentasi yang cukup luas Ada di universitas, di kantor, karyawan, dan lainnya ya Berhubung sudah teknologi marak Jadi untuk individu-individu ini menyebar di mana-mana Karena informasi, sumber informasi itu sudah didapat melalui teknologi Ya, beda dengan zaman dahulu ya Untuk apa-apa kita harus berkirim surat ya Kalau mau mengetahui berita harus Apa namanya, harus beli koran, beli majalah, dan lain sebagainya Untuk generasi milenial ini tidak harus ya Nah, sekarang setiap individu atau kelompok generasi Y Milenial ini sudah berlomba-lomba ya Jadi di mana-mana ya Di universitas, di kantor, karyawan lainnya Karena semua sudah menggunakan teknologi Informasi yang dibutuhkan serba menggunakan teknologi Melalui teknologi ya Milenial tidak lepas dari perangkat mobile Mereka berselancar di dunia maya Menjelajah web, blog, dan media sosial lainnya Tentu sudah mengenal yang namanya Facebook Mengenal Google, email, Twitter Ini yang generasi milenial pandai selfie Di mana saja selfie Sampai dibela-belain pergi jauh-jauh hanya untuk selfie saja Nah, ini generasi milenial Keunikannya di sini ya Bahkan tidak peduli dengan keselamatan ya Karena saking inginnya selfie Di tempat mana pun selfie Di mana pun selfie ya Sedang makan selfie Sedang rekreasi selfie ya Sedang belajar pun selfie Sedang ngajar selfie, dan lain sebagainya ya Nah, ini keunikannya Memang generasi milenial ya seperti itu adanya Lalu kemudian, tumbuh budaya berbagi Menyukai, hingga mengomentari semua konten yang ditemukan Nah, ini budaya berbagi Menyukai, mengomentari Nah, apa yang dilihat di dalam konten Kita bisa berkomentar Bisa melike, melike, melike ya Lalu kemudian, apa namanya Berkomentar ini dan itu Apa yang kita lihat selalu dikomentari Nah, ini ya generasi Y Milenial rata-rata menghabiskan 25 jam per minggu Dalam bermedia sosial Ini luar biasa sekali ya Nah, dari 269,6 juta jiwa 89 juta sebagai generasi milenial Artinya, ini penyumbang sebesar 33,75% Ya, ini generasi milenial Oke, karena sasaran kita bukan di sini Ini hanya sebagai wawasan Bapak dan Ibu saja Yang perlu saya sampaikan Yang perlu saya sampaikan Yang perlu saya sampaikan